Komisi Pemilihan Umum atau KPURI selasa sore menggelar sidak di gudang penyimpanan logistik untuk pemungkutan suara di Jalan Kalilom, Lorbaru, Kenjeran, Surabaya. Kedatangan perwakilan KPURI ini untuk memastikan logistik pengadaan di TPS maupun pengadaan alat pelindung diri atau APD pada Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang terpenuhi. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu dan Inventarisasi KPURI, Rabu Sore melakukan sidak di gudang tempat penyimpanan logistik untuk pengadaan kelengkapan TPS maupun alat pelindung diri di Jalan Kalilom, Lorbaru, Kenjeran, Surabaya. Datang bersama dua orang staf perwakilan KPURI ini langsung melakukan pengecekan dan melihat kelengkapan pengadaan untuk TPS maupun APD bagi petugas yang nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan serentak 9 Desember datang. Karena itu bagian dari prosedur pengalaman logistik di mana salah satunya adalah penerimaan barang logistik. Itu harus siap dulu APD. Alat pelindung diri itu harus siap, contohnya kayak ember seperti itu, hand sanitizer, sabun cuci, paling tidak masker. Rencananya surat suara yang sudah selesai dicetak sore ini akan dikirim dari tempat percetakan dan dibawa ke gudang penyimpanan logistik milik KPU Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.